Kita jumpa lagi pada video kali ini dan kembali saya mengupdate kasus Jessica Komalawangso terkait COVID-19 Anida. Nah, pada beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi di mana salah satu pengacara yang sempat terjerat dalam kasus pemalsuan dokumen yaitu Pak Alvin Lim yang kemudian setelah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung di mana beliau bebas murni dan kemudian beliau setelah bebas murni dari penjara setelah keluar dari lapas kelas 1 Cipinang yang berada di Jakarta Timur di Kejamatan Jatinegara kemudian beliau menyuarakan terkait dengan kasus Jessica Komalawangso. Nah, kalau kita berbicara tentang Pak Alvin Lim, pastinya seluruh Indonesia nggak asing lagi di mana beliau ini adalah orang yang berani menyuarakan keadilan dan menyuarakan penerah hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Dan beliau ini sangat dinanti-nanti juga mungkin beberapa orang ya karena melihat sosok beliau yang memang dianggap sebagai pengacara yang berani dalam menegakkan hukum sekalipun beliau ini sempat terjerat atau sempat terpidana dan sudah menjalani pidana, sudah menjalani penjara selama berapa bulan ya, setahun kurang lebih. Dan kemudian beliau sudah bebas sekalipun kita mendapatkan berita bahwa beliau itu sakit ya, kalau sedang mengalami gagal ginjal ya, semoga beliau siasir. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa dalam kasus Jessica ini, ya mengatakan bahwa di Indonesia ini yang dipakai bukanlah undang-undang, melainkan kemauan dari oknum apara penegak hukum. Nah, di Indonesia ini yang dipakai itu bukan undang-undang, tetapi terserah kemauan si penyidik, si jaksa maupun si hakim. Nah, begitu pernyataan dari Pak Alvin terhadap kasus Jessica ini. Mengatakan kemudian, hakim memang yakin Jessica membunuh, tetapi dua ala bukti itu belum ada. Penyidikan di kasus Jessica itu belum matang. Nah, jadi beliau menilai bahwa kasus Jessica ini, yang kemudiannya sudah diputus 20 tahun, adalah belum matang gitu ya, hampir persis juga dengan Pak Oto Hasibuan, seperti Pak Komarudin, ya kemudian kabar es krim ya, Pak Susnodo aja juga mengatakan hal yang sama dan beberapa orang yang lain, dan terutama di lingkungan advokat mengatakan bahwa memang dua ala bukti terhadap kasus Jessica ini belum cukup. Jadi, pernyataan beliau ya, Pak Alvin ini sama ya, tidak kemudian jauh berbeda ya, apa yang ditanggapkan oleh beberapa teman-teman yang lain atau rekan-rekan advokat yang lain. Kemudian beliau mengatakan bahwa polisi terburu-buru menahan seseorang, belum cukup atau belum matang ala buktinya akhirnya dipaksakan. Jadi beliau mengatakan bahwa polisi dalam melakukan proses ini ya, terlalu terburu-buru. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa diakui-tidak diakui, menurut pandangan saya, hukum di Indonesia ini sekarang ada di bawah kekuasaan. Nah, beliau mungkin karena, apa namanya, beliau ini adalah orang yang merasa banyak yang tertindas. Masalah hukum yang kemudian tidak mendapatkan keadilan, yang kemudian beliau apalagi sudah merasakan ya, ketidakadilan, yang kemudian sudah menjalani pidana yang menjelak dirinya sendiri, padahal beliau adalah orang yang mengelorakan keadilan dan kebenaran. Kemudian beliau juga memberikan tanggapan lagi terkait dengan kasus Jessica ini bahwa saya enggak bilang Jessica bersalah atau tidak bersalah. Tetapi di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum matang. Jadi beliau menganggap bahwa memang dalam kasus Jessica itu, seperti yang awal tadi mengatakan ini, kasus Jessica ini belum matang, belum cukup dua alat bukti. Ya, yang kemudian mungkin hakim-yakin, ya gitu, hakim-yakin, tetapi harusnya kan hakim itu memberikan putusan berdasarkan keyakinannya juga berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Nah, teman-teman gitu. Nah, di sisi lain, ya, di sisi lain kemudian Pak Alvin Lim memberikan tanggapan terkait dengan kata Deddy Koberger di salah satu podcast mengatakan bahwa di penjara itu enggak ada sel tikus. Beliau memberikan tanggapan bahwa Deddy Koberger hanya beransumsi, ya. Deddy Koberger itu hanya beransumsi. Beliau mengatakan di sini bahwa kalau kita melanggar aturan, kita bisa dimasukkan ke dalam sel tikus. Ini kalau Deddy Koberger bilang belum ada sel tikus, Deddy Koberger belum masuk penjara, teman-teman. Nah, itu kata Pak Alvin. Karena di mana beliau mungkin menonton, ya, menonton podcast-nya Deddy Koberger yang kemudian Deddy Koberger mengatakan bahwa di penjara itu kita ada sel tikus. Tapi faktanya bahwa dulu waktu di persidangan juga Jessica Komalongso mengatakan bahwa sempat dimasukkan di dalam sel tikus dan kemudian Pak Alvin Limini kan baru keluar dari penjara. Pastinya mungkin melihat, ya. Melihat, kemudian sekalipun tidak dirasakan beliau, tapi mungkin melihalah. Di dalam penjara itu ada sel tikus atau penjara yang kecil, mungkin ukurannya kecil dari pada yang lain. Sel tikus itu ada, dalam aturannya pun juga ada. Nah, gitu. Jadi di aturan di penjara itu, beliau mengatakan ada, gitu ya. Kemudian menjelaskan bahwa kondisi sel tikus di berbagai lapas Indonesia seperti ukuran 1,2 meter dan WC di dalam cuma lubang saja dan lain-lain. Nah, gitu kata beliau. Jadi kalau Deddy Korbujer bilang dalam podcastnya kagak ada itu sel tikus, ya kan? Ya mungkin Deddy Korbujer itu belum cukup pengalaman layak, gitu. Makanya orang kalau belum pernah di penjara memain asal ngomong. Jadinya asumsi. Bukan fakta saya tahu karena saya sudah masuk penjara. Jadi bukan berarti beliau ini mengatakan bahwa karena dia sudah masuk penjara, membuat pengalaman itu, tetapi menanggapi kata Deddy Korbujer ini yang mengatakan bahwa tidak ada sel tikus, ya gitu, di penjara. Tapi beliau mengatakan bahwa Deddy Korbujer belum cukup pengalaman. Ya mungkin, ya nggak mungkin juga sampai dicoba, Pak Deddy Korbujer. Nah, teman-teman, ya bisa juga nanti memberi kata-kata terkait hal ini. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa menurut saya. Beliau ini baru keluar dari penjara, baru keluar dari penjara, kemudian memberi ketanggapan terkait dengan kasus Jessica. Ya, di sini sih saya lebih fokus, ya, lebih fokus membahas terkait dengan kasus Jessica, nih, ya. Dan Pak Alpen Lim ini, saya belum tahu apakah beliau ini nanti bersama-sama berjuang, bersama dengan Pak Oto Hasibuan, ya, membokar semua ketidakadilan yang selama ini terus menjadi perserotan, ya, bagi masyarakat, untuk membantu, ya, membokar ini, untuk mematuh menenggalkan keadilan atau bergambung di aliansi, ya, di tim aliansi apokat Jessica Kumulawongso. Ya, mudah-mudahan beliau, ya, juga ikut dalam menenggalkan keadilan dalam kasus Jessica Kumulawongso ini. Saya ingatkan bahwa dalam kasus Jessica ini kita bukan ngomonglah masalah Jessica Kumulawongso-nya lagi, nih, karena Jessica Kumulawongso sudah dipenjara, tetapi masalah keadilan dan penegakan hukum yang benar dalam, di negara kita ini, dan kemudian untuk apa? Untuk menghindari, untuk menjaga tidak terjadi kemudian hari hal yang sama. Ya, gitu. Jadi, teman-teman, beri ketanggapannya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!